Sebanyak 723 senjata api organik maupun rakitan dimusnahkan hasil dari penyerahan secara sukarela warga. Ratusan senjata api ini terdiri dari 514 pucuk laras panjang dan 209 pucuk laras pendek. Dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan mesin pemotong. Menurut Pangdam 16 Patimura, pemusnahan ini bertujuan sebagai tindakan preventif agar senjata api tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Senjata rakitan yang kita peroleh dari masyarakat ada yang kita ajak tetapi juga ada yang secara kesadaran menyerahkan sendiri. Pada kesempatan pagi ini saya menghibur juga pada masih yang masih memegang untuk tidak segan-segan menyerahkan kepada kami, TNI, Polri maupun pemerintah daerah. Supaya apa? Supaya memberikan rasa kenyamanan dan berdampak positif kepada situasi kondisi di masyarakat kita semua. Terima kasih telah menonton!